KITAB EZRA Tetapi Nabi Haggai dan Zakaria bin Ido, kedua Nabi itu, bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Seltiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh Nabi-Nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka. Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka. Siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekannya, para penggawa daerah sebelah barat Sungai Efrat kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Kehadapan Raja Darius Salam Sejahtera Kiranya Raja Maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar. Sedang dindingnya dilapis dengan kayu dan pekerjaan itu dikerjakan dengan saksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu dan beginilah kata kami kepada mereka. Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka. Nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada Tuhanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya. Didirikan dan diselesaikan oleh seorang Raja Israel yang agung. Tetapi, sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta alami, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebu Kadhisar, Raja Negeri Babel, orang kastin yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi, pada tahun pertama zaman Koresh, Raja Negeri Babel dikeluarkanlah perintah oleh Raja Koresh untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebu Kadnezar dari baik suci yang di Jerusalem dan dibawa ke dalam baik suci yang di Babel. Diambil pula oleh Raja Koresh dari baik suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbazar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini. Pergilah dan tarulah itu di dalam baik suci yang di Jerusalem dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian datanglah Sesbazar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Jerusalem dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh Raja maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaran Raja. Di sana, di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Koresh untuk membangun kembali rumah Allah yang di Jerusalem itu. Kemudian, keputusan Raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kamu. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.